Salah satu investasi yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan. Jadi masukin kesehatan sebagai doa-doa kita semua, termasuk orang-orang tua yang masuk pada hidup. Lagi pemberitaan datang dari Ustadz Yusuf Mansur yang kini disebut halu oleh para netizen. Pasarnya bukan tanpa alasan, Ustadz Yusuf Mansur sesumbar ingin beli Real Madrid, bahkan menyebutkan ingin mengganti Real Madrid dengan Real Masjid. Gak mau kalah dengan Raffi Ahmad, Yusuf Mansur diremehkan oleh para netizen setelah dirinya sesumbar juga ingin menguasai Sudirman. Mengaku akan terbang ke Spanyol, Yusuf Mansur menyebutkan bukan hanya liburan, pendiri paytrend ini mengungkapkan dirinya ingin membeli klub Real Madrid. Komentar-komentar para netizen pun langsung berdatangan. Pernyataan Ustadz Yusuf Mansur disebutkan halu, apalagi kini Yusuf Mansur tengah terlilit masalah, uang penipuan, paytrend dari banyak korban yang melaporkan dirinya. Istri atau suami, kemudian anak-anak turunan di akhir zaman dan keluarga besarnya, dan orang lain yang bersama kita. Kesehatan yang bisa dibawa kepada keafiatan, ibadah dan amalan yang saling. Kedua, ya emang hidup sehat dah, maka minyumnya sehat, olahraga, kolah tigur gitu. Tak hanya Yusuf Mansur yang kini mendengah menjadi sorotan, bahkan sang anak Wirda pun ketahuan pasalnya dirinya berbohong, mengaku bertemu BTS, padahal banyak yang menyebutkan tak mungkin dan menyebutkan, Yusuf Mansur dengan Wirda memang benar-benar halu. Tak hanya tak mau kalah dari Raffi Ahmad, Yusuf Mansur pun menyebutkan dirinya akan mengikuti jejak Hari Tanu, bahkan akan lebih kaya dari Hari Tanu. Berprofesi sebagai ustad, namun nampaknya Yusuf Mansur menipu banyak orang, banyak korban yang meleporkan Yusuf Mansur. Banyak juga para netizen yang kesal, lama-lama ini ustad halu. Yusuf Mansur tak mau kalah dari Raffi Ahmad, berniat membeli rin Madrid menjadikannya real masjid akan mengganti nama. Menyebutkan dirinya punya uang kriliunan, tak peduli komentar orang-orang, yang tak percaya dengan kondisi keruangan dari Yusuf Mansur. Harus mau banyak kerak, jangan kaya saya nih puluhan tahun, kalau olahraga, gak hape gitu. Ya, gak benar jadi. Ya benar, ini baru meresap lagi gitu. Ketiga, berpikiran yang positif. Tidur yang positif. Oke, selamat beraktifitas, follow alaminya dulu. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax